Pasukan Israel melancarkan serangan ke pangkalan militer Rusia yang berada di Meimim, Suriah dan Bandara Internasional Latakia Kamis 3 Oktober 2024. Israel menargetkan pangkalan militer Rusia di Suriah beberapa jam setelah kedatangan pesawat Iran. Setelah pemboman berakhir, Komando Angkatan Udara Rusia memberi perintah membentuk patroli udara. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Israel di Tela Afif, Anatoli Viktorov meminta warganya untuk meninggalkan Israel di tengah situasi tegang di kawasan. Ia menegaskan sejauh ini peluang meninggalkan negeri Zionis tersedia dalam bentuk penerbangan reguler dengan sejumlah maskapai penerbangan, termasuk El Al-Israel. Tak diketahui pasti apakah seruan Rusia meminta warganya di Israel untuk pulang terkait serangan Tela Afif ke pangkalan militer Moskow di Rusia atau tidak. Namun Viktorov memastikan kontak antara Rusia dan Israel tidak terputus.